Dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di kota Tarakan maupun di Kalimantan Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai atau KPPBC Tarakan selalu membuka kerjasama dengan aparat lain di mana kerjasama sangat penting dilakukan untuk memberantas narkotika. Kasih penindakan dan penyidikan KPPBC Tarakan, Yoga Suara mengatakan, narkotika yang sebagian besar datang dari luar negeri tidak bisa diberantas sendiri karena butuh kerjasama dengan aparat lain. Bersama BNNP Kalimantan Utara pihaknya mencoba melakukan terobosan dengan mencegah peredaran narkotika. Ada pun sebagian besar pengungkapan sabu diketahui tujuannya ke daerah Sulawesi di mana Tarakan hanya dijadikan pintu masuk atau transit sebelum keluar Kalimantan Utara. Selama ini, upaya pengiriman narkotika dilakukan pelaku melalui jalur udara. Namun kini pihaknya juga menemukan beberapa kasus upaya pengiriman melalui jalur laut dengan menaiki kapal penumpang. Adanya hal tersebut membuat pihaknya akan memperketat pengawasan di pelabuhan maupun di bandara yang ada di kota Tarakan dengan bersinergi bersama instansi terkait sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika. Dan hampir semuanya itu tujuannya bukan untuk Tarakan, kebanyakan ke Sulawesi. Nah, ini membuktikan bahwa Tarakan ini sebagai pintu masuk atau tempat transit tujuan ke luar Tarakan, ke luar Altara. Nah, kemarin di awal-awal tahun kita banyak melakukan penangkapan lewat kapal. Sekarang terbukti bahwa mereka juga dibawa lewat penumpang yang Bukit Seguntang tadi. Kemudian tiga hari kemudian di tanggal sembilan ternyata lewat barang kiriman. Barang kiriman itu perusahaan jasa titipan ya. Jan Nuryansyah melaporkan.